selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Selasa 13 April 2021 tema renungan dan saat terduh kita dengan judul memakai timbangan memakai timbangan firman Tuhan terambil di dalam imamat 19 ad ke-35 sampai dengan ke-36 demikian bunyi firman Allah janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan mengenai ukuran timbangan dan sukatan neraca yang betul kata batu timbangan yang betul efak yang betul dan hin yang betul haruslah kamu pakai di dalam ulangan 25 ayat 13 sampai 15 demikian bunyi firman Tuhan janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan yang besar dan kecil haruslah ada padamu batu timbangan yang utuh dan tepat supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu dalam lukas 6 ayat ke-31 dikatakan dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah juga demikian kepada mereka mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga di dalam kehidupan ini kami sudah sangat terbiasa memakai timbangan mengukur dan menilai orang lain dengan berbagai macam predikat-predikat yang kita buat namun tatkala kami memakai timbangan menilai mengukur orang lain dengan cara tidak tepat maka kami sedang berbuat dosa kepada engkau sendiri yang menciptakan kami biarlah ya Tuhan kami menjadi orang-orang yang adil menjadi orang-orang yang bijaksana dan menjadi orang yang benar di dalam menilai mengukur dan menimbang segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan memakai timbangan timbangan itu biasanya terjadi di pasar-pasar jadi kita akan sangat sakit hati kita akan kesal kita akan marah-marah kita akan protes kalau seandainya penjual makanan buah-buahan daging dan apapun juga tatkala dia berjualan dia mempermainkan timbangan artinya misalkan bahwa daging yang seharusnya satu kilo itu ditimbang itu hanya delapan on misalkan dia buat yang satu kilo itu menjadi delapan on misalkan batu timbangannya itu sudah dibuang sebagian dari bawah sehingga beratnya tidak satu kilo dia menjadi satu on di dalam lembaga peradilan di lembaga peradilan maka gambar timbangan itu adalah menjadi tempat dimana orang mencari keadilan tatkala orang dirugikan tatkala orang di dilakukan kejahatan kepada dirinya tatkala orang kemudian dihianati tatkala orang kemudian di fitnah tatkala orang kemudian dibuli di dalam dunia mesos anda bisa pergi ke namanya itu ke tempat pengadilan melapor ke polisi maka proses pengadilan akan melakukan timbangan secara terukur secara benar secara tepat di dalam kitab perjanjian lama dalam imamat di dalam ulangan Tuhan sangat mengecam orang-orang yang memakai timbangan dengan cara salah yang memakai ukuran dengan cara salah yang memakai neraca dengan cara salah yang memakai efa dan hin dengan cara salah Allah meminta kita kalau melimbang sesuatu itu dengan tepat dan benar tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang itulah timbangan apa ini maksud dengan memakai timbangan di dalam kita berrelasi dengan orang lain kita harus mampu menilai mengukur itu secara tepat jadi sewaktu kita itu memakai timbangan itu memberatkan orang lain kita menumpuk kuk, kita menumpuk beban, kita menuduh orang lain, kita memojokkan orang lain, kita mengfitnah orang lain, kita melukai orang lain dengan penilaian-penilaian yang kita ucapkan lewat kata-kata, lewat tuduhan maka kita sedang memberikan timbangan, beban-timbangan yang berat, beban yang berat buat dia bahwa dosanya yang mungkin hanya tidak seberapa, kalian besar-besarkan, itulah siwat manusia jadi siwat manusia ini, kalau kesalahan orang lain itu dibesar-besarkan tetapi kalau kelebihan orang lain itu dikecil-kecilkan kalau kita, kesalahan kita dikecil-kecilkan tetapi kalau kelebihan kita itu dibesar-besarkan ini artinya bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu di dalam memakai timbangan itu dengan secara tidak tepat jadi sangat menarik bahwa di dalam firman Tuhan kita ini dipanggil oleh Allah menjadi orang yang tepat menjadi orang yang bijaksana berkata ya di atas saya dan berkata tidak di atas tidak lebih daripada itu, berasal daripada si jahat itulah firman Tuhan yang katakan sehingga penilaian objektif itu perlu dimiliki oleh kita itu yang disebut dengan memakai timbangan jangan terlalu cepat menghakimi jangan terlalu cepat menilai jangan terlalu cepat menuduh sebelum engkau tahu masalahnya yang sesungguhnya dan juga jangan sewaktu engkau menilai orang lain kelebihannya itu dikecil-kecilkan kekurangannya dibesar-besarkan engkau sedang memakai timbangan kehidupan secara salah atau kepada dirimu kelebihan kita yang tidak seberapa dibesar-besarkan lalu kekurangan kita dikecil-kecilkan maka engkau sedang memakai timbangan juga secara salah di hadapan Allah tidak ada yang tertutup sahabat seperjalanan dalam hubungan keluarga sebagai suami istri, mertua, mantu bos dan anak buah, guru dan murid mahasiswa dan dosen di dalam semua relasi kita harus, kita pengatakan memakai timbangan dengan benar sekalipun kita berhak memakai timbangan tetapi yang lebih utama yang punya hak sepenuhnya untuk menimbang siapa kita untuk menimbang siapa orang lain untuk menilai siapa kita untuk menilai siapa orang lain untuk mengukur siapa kita untuk mengukur siapa orang lain itu hanya Tuhan yang tahu tugas dan tanggung jawab kita yang paling utama adalah mengoreksi apa yang kurang di dalam diri kita bukan mengoreksi terus-menerus kekurangan orang lain sementara kita tidak punya waktu mengoreksi diri sendiri engkau sedang memakai timbangan kehidupan secara salah engkau sedang menghakimi orang lain dan bukan menghakimi dirimu sendiri sehingga kita mengatakan dalam lukas 6 ayat ke 31 dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah juga demikian kepada mereka jadi artinya setiap kita, setiap pribadi kita masing-masing itu harus bertindak adil tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi bertindak adil juga untuk orang lain pepatah orang tua dulu mengatakan kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit kalau dibohongi itu menyakitkan, jangan membohongi kalau kita itu kerampokkan, dicuri kita itu marah, luar biasa maka kita juga jangan mencuri kalau kita itu dihianati sakitnya luar biasa maka jangan menghianati kalau kita itu diberikan janji kemudian tidak ditepati oleh orang yang sudah berjanji kepada kita kita marah luar biasa maka kita juga sewaktu berjanji kepada orang lain jangan ingkar engkau tepati janjimu apapun bentuknya karena engkau sudah berjanji engkau sudah berkomitmen engkau sudah melakukan perjanjian engkau sudah melakukan kesepakatan bersama dengan dia sahabat seperjalanan memakai timbangan biarlah kita memakai timbangan secara bijaksana jangan timbangan kepada orang lain kita perlakukan secara tidak adil sementara pertimbangan timbangan yang kita pakai buat diri sendiri kita pakai hanya semata-mata untuk keuntungan diri sendiri menilai, mengukur itu hak sepenuhnya daripada Tuhan tugas kita adalah mengoreksi diri sendiri bagaimana diri sendiri semakin hari itu semakin baik jangan berbuat sesuatu yang buruk kalau yang buruk itu kita juga tidak mau terima dari orang lain kalau kita ingin hal yang baik terjadi dalam hidup kita maka berbuatlah hal yang baik itu juga kepada orang lain firman Tuhan berkata Lukas 6.31 dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu perbuatlah juga demikian kepada mereka mari kita berdoa Bapak yang di dalam sorga hambamu berdoa ya Tuhan agar kami para sahabat seperjalanan memiliki siapa bijaksana di dalam hal memakai timbangan untuk orang lain maupun untuk diri sendiri jangan kami menjadi pribadi yang sangat mudah menghakimi namun kami menjadi orang yang sangat sulit mengoreksi kekurangan diri kami sendiri Bapak yang di dalam sorga hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah Tuhan jamaah Tuhan sembuhkan buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah rintangan kesulitan tantangan dalam hidup ini Tuhan bukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada engkau Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin celom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan jangan salah dalam memakai timbangan jangan punya kebiasaan menghakimi tetapi biarlah kita punya kebiasaan yang baik terus menerus mengoreksi memperbaiki diri sendiri agar Tuhan dimuliakan lewat hidup kita shalom Tuhan memberkati kita semua amin selamat menikmati